Pemirsa di penghujung tahun 2023, pemerintah daerah Sarlagun mendapat lebih dari 15 miliar rupiah anggaran dari pemerintah pusat yang merupakan dan insentif daerah. Memasuki penghujung tahun 2023, pemerintah pusat kembali mengujurkan anggaran lebih dari 15 miliar rupiah ke Pemdasar Lagun sebagai dana insentif daerah. Namun menurut Kabit Anggaran Setiadi, saat ini anggaran tersebut hanya dapat digunakan untuk penanganan inflasi daerah sebesar lebih dari 9 miliar rupiah dan anggaran sebesar 6 miliar rupiah hanya untuk penanganan warga yang masuk dalam kemiskinan ekstrim. Sementara itu, mengingat saat ini sudah mendekati akhir tahun. Sementara anggaran yang akan dibelanjakan sangat besar, maka kemungkinan tidak akan terserap seluruhnya, sehingga menjadi silpa. Namun menurut Setiadi, anggaran silpa tersebut tidak akan ditarik kembali oleh pemerintah pusat dan biasanya akan tetap di daerah, namun dianggarkan kembali di tahun depan dengan peruntukan yang sama. Kalau kasih anggaran yang sudah ada, peruntukannya ini, itu biasanya kemudian-kemudian akan merilis peraturan. Jika ada silpa yang berkaitan dengan insentif inflasi atau insentif fiskal kembali dengan ekstrim, jika ada silpa, biasanya sudah dianggarkan lagi untuk kegiatan yang sama. Artinya silpa ini balik ke daerah? Balik ke daerah dan dianggarkan. Surya Abadi, Jambi TV